Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya sedang berada di Pantai Pasir Kencana Ini ada pembukaan ya Tanggal 4 Maret Saya mengambil video Menggunakan drone Suaranya Saya kangen nih teman-teman Suara baling-balingnya Ini tempatnya saya ada di sebelah barat Pantai Pasir Kencana Kelihatan pantainya Nah ini Kelihatan Kelihatan pantainya Kelihatan pantainya Kelihatan pantainya Sekarang jam 16 sore Untuk saya di sini Jadi Agak rebuk-rebut Cahayanya Dan sudah Banyak lampu yang menyala Kelihatan pantainya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini biar Jelas Di gambar Jelas Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Jadi Dani saya Pas Lewat kesitu Juga Jalannya padat Nah ini Ada Apa ya Jalannya juga belumاء dan juga belum diperbaiki Semua ya Masih ada yang terkenang itu dari sisa air banjir atau aerob yang tidak bisa keluar airnya di situ tunggu kering ramai sekali itu pintu masuknya teman-teman Nah itu juga kelihatan ada untuk panggung ya yang ini saya akan putar lihat dari pintu masuknya ini dengar-dengar harga tiketnya Rp15.000 tapi nanti bakal jadi Rp25.000 katanya setelah ada penambahan tempat-tempat hiburan atau bahananya ini saat ini belum ada dalamnya hanya itu terlihat seperti kolam renang sebenarnya pemandangannya bagus sekali ya ya ini pasti tepi sungai eh di tepi sungai di tepi pantai ke sampai sungai pantai maksudnya ya itu bagus sekali cuman ya itu masih kosong belum ada apa-apanya cuman isinya ya semacam kolam renang ya dulu tempatnya padahal kayak gitu kalau namanya banyak pohon-pohonnya enggak terawat sekarang sudah di sulap sedemikian rupa jadi bagus sekali mudah-mudahan bisa membantu mensejahterakan warga sekitar menghidupkan ekonomi warga sekitar menambah penghasilan warga sekitar juga tempatnya ini gede banget ya itu juga ada paling ujung buat tempat untuk mancing biasanya saya juga dulu pernah mancing di situ di ujung ini ketinggiannya saya naikkan jadi 100 meter kelihatan agak luas ya view nya katanya sih ini mau di masih masih belum total ini pembangunannya akan ada penambahan warna di dalamnya tempatnya kemudian eh mau dibangun juga di sepanjang pantura katanya sih katanya seperti itu proyeknya jadi ya panjang banget sampai ujung sana dulu ini pantainya itu waktu saya masih kecil pantainya masih jauh ya tapi sekarang sudah dekat sekali pasir tempat pasirnya itu sudah sedikit mungkin temen-temen yang warga pekaolongan dulu sering mandi pada mandi disitu rame sekali ya Rp15.000 harga masuknya apa tiketnya masuk lumayan lah buat hiburan selamat dua tahun kemarin kan kita nggak boleh kemana-mana ya susah mau kemana-mana sekarang ini sudah agak longgar jadi pas ada pembukaan tempat wisata di kalangan ini banyak sekali pengunjungnya bagus pemandangannya ya teman-teman ini pemandangan sore hari di pantai utara kalangan saya ini penasaran pemandangan ini kalau pas malam itu gimana ya kayaknya bagus lampu-lampunya nanti coba ini sore sore mendekati mahrim aja udah kelap kelip kelap kelip bagus cahaya lampu bagus nanti suatu saat malam-malam saya ingin coba ambil video dari drone malam hari udah segitu dulu teman-teman ya kalau misalnya mungkin teman-teman mau pengen melihat pengen masuk langsung itu seperti itu kurang lebih dari view dari drone tiketnya 15.000 parkirnya nggak tahu mungkin 5000 kali parkirnya berhubung sudah mahrif saya mau pulang dulu mohon maaf kalau ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 два hai Terima kasih.